halo halo mas bro dengan diwanwan haran kali ini ibb akan coba untuk unboxing atau membuka kemasan dari sebuah jaket racikan honda dan ini sebagai informasi jaket ini bukanlah jaket produksi lokal jadi ini merupakan produk produk-produk impor yang di impor dari astro Honda motor untuk para pecinta motor honda khususnya untuk big bike ya tapi tentunya siapa saja bisa memakai jaket ini even untuk small bike sport 150 CC juga sekejap apa-apa nah yang pertama untuk kemasannya ini dibukus oleh plastik ya dari honda junior part bukus plastik kemudian ketika kita buka kita akan mendapati beberapa instruksi yang semuanya menggunakan urukanji dari bahasa Jepang semuanya peracikannya yang memang ibb lihat sangat rapi dan juga memiliki kualitas yang cukup bagus coba kita intip untuk pertama kita intip dulu untuk gantungannya ya ini gantungannya di sini ada kita terlihat ada informasi bahwa untuk kejaket yang dijual oleh Astro Honda motor secara CBU dan lewat dealer ini memiliki banyak fitur diantara ada kumek kumek ini bisa dibilang sebagai sebuah cara untuk pendinginan ya bisa kita lihat juga kenapa bisa bisa seperti itu jadi pihak desainer memberikan sebuah desain ada lubang-lubang ya kita bisa menyebutnya mesh jadi ini dari kulit ya nggak tahu kulit apa nih tapi yang jelas sangat solid biasanya sih kulit sapi ya biasanya ya karena kalau untuk kulit kanguru standar wear pack ya sangat akan sangat mahal harganya untuk kain juga kalian disini ya kainnya model mesh jadi yang jelas kalau siang tidak akan terlalu gerah ya kemudian kita intip lagi di sini ada 3d cutting foam jadi ada terdapat beberapa tempelan stiker atau jahitan dan lainnya lagi sebenarnya ini untuk perangkat standarnya ada beberapa opsi untuk back protector juga kemudian untuk beberapa pengaman bekerjasama dengan squad light spray reflektifnya kita lihat di sini jadi kalau malam hari ini jaket akan berpendar ada reflektif sehingga aman ketika di kegelapan ya ini ada semuanya bisa Jepang kanguru orang mudung belas bawahnya BB ini kita skip aja yang ini kita sekarang coba buka ya kita lihat nah ini desainnya kita lihat dan boxing ya sama bisa perhatikan ya desainnya emang gagah bener nih nah oke kita sekarang kita bahas mengenai ini dulu yang depan untuk jaket HRC ini di bagian kanan ada putuskan find the challenge continuous ya ini semuanya dibordir kemudian world championship racing since 1959 ya ini penegasan bahwa Honda jadi juara dunia si dunia racing sejak tahun 1959 ya pertama kali mereka juara di sini ini juga ada bordiran HRC dan pada lengan sebelah kanan sini ada semacam protector ya cukup empuk nih dan kiri-kanan kiri-kanan bagian lengan ini ada logo HRC dan Honda kemudian di bawahnya Honda Racing semuanya dari atas sampai ke bawah ini ada lubang-lubang kecil sebagai sirkulasi udara sehingga lengan tidak lepek kalau di jalanan panas yang bawahnya lagi sorry yang bagian dalam ini ada adjuster ya model kemudian yang sebelah sini ada boleh rekat bagian dalam dan tengah restretingnya bagian ujung ini pun juga ada tetap ada adjusternya ya lalu di bagian bawah di bagian bawah kita intip juga di sini sini kiri-kanan di sini di atas ada kantong ada kantong lalu disini kita buka kayaknya kemudian yang kiri-kanan yang cukup-cukup keren lagi dan secara fungsi akan membantu jadi di bagian pinggang kiri-kanan ini ada jadi dia nggak fix dia model melar ya jadi seperti rubber atau karet ya tapi bukan karet bahannya tentunya tapi ini molor jadi kalau mempunyai seorang yang memiliki badan agak gemuk atau gede dia akan menyesuaikan bagian pinggangnya jadi lemak-lemak yang bleber mas bro ini bisa mengikuti kemudian di samping kiri-kanannya juga ada ada slating ya settingnya ada dibekali sepanjang kait nah ini ada juga ada logo Honda di sini ada slatingnya ya saya bisa lihat kan desain sebenarnya memang benar-benar diracek sedemikian rupa untuk menegaskan bahwa brand Honda ya dan di dalamnya kita intip ini adalah kantong sampai biasa menyimpan handphone di sini dan spasenya cukup besar ya kita kombinasi color dipilih untuk jaket ini sangat Honda banget IWB menyukai dalam arti kalau kita pakai pasti macho habis keren ya putih dicampur dengan merah ya kalau untuk motor Honda biasanya RWB ini punya red white and blue nah tapi secara umum untuk warnanya adalah hitam oke ini bagian lengan kiri-kanan ini bukan seorang dari jauh ya jadi seperti ini desainnya sporty oke kita sekarang inti bagian belakang kita akan balik nah yang belakang ini lebih keren lagi bagian belakang kita akan menemui sebuah tulisan HRC Honda Racing yang diborder dengan halus ya Honda Racing dengan HRC di sini dan tulisan belakangnya and the challenge continuous ini pasti ada arti yang cukup kuat kenapa jaket Honda Racing HRC ini diberi tulisan seperti ini jadi pabrikan yang apa namanya suka dengan berikan tantangan dan akan terus dilanjutkan untuk memberikan tantangan adjuster kiri kanan yang bisa kita setel ya Nah kalau sampai lihat di dalamnya bisa terlihatkan nah disini ada jadi semuanya sebenarnya sebelah lubang nih ada mesh semua mesh jadi kalau kita berkendara di tengah jalan yang panas angin akan masuk untuk semua Oke ya Sip sekarang ini akan coba untuk membuka membuka jaket ini bikin dalam kayak apa kepala penitinya ini ada semuanya serba logo Honda logo Honda logo Honda ya dan ada dua posisi di sini jadi kalau lehernya kecil bisa sampai pilih yang sebelah luar punya leher yang gede bisa ditanjem di sini dan jadi fleksibel sepertinya jaketnya memang diracik untuk kenyamanan maksimal bagi pengendara oke nah ini untuk ukuran L ya Mas Bro ya jadi ukuran L ini bagi badan-badan yang tentunya lumayan langsing dan IBP kebetulan komplain badan IBP sehingga nggak mau dimasukin ini pakai yang L tapi seoke akan IBP tetap share kita jaket ini kepada sampian semua sebagai gambaran supaya tahu bahwa jaket ini dijual secara umum oleh pihak kembali dengan astro motor ya langsung intip dalam nah ini dia semuanya bolong Mas Bro semuanya mesh jadi ini disengaja desain ini karena untuk kenyamanan pengendara motor supaya mereka tidak kepanasan atau di hidrasi ketika memakai jaket ini dan dibelakang ini menemukan ada back protector tapi oke coba ternyata ini bisa dibuka bisa dilihat dalamnya nah ini dia protectornya ya ini dia bentuknya jadi untuk melindungi punggung kalau kita mungkin amat-amat jatuh gitu ya cuma ini memang tidak terlalu tebel ya nggak terlalu tebel jadi lentur lentur banget IBP belum tahu apakah secara fungsi bisa maksimal tapi at least dengan adanya karir di belakang atau protector di belakang karena membuat kita merasa lebih confidence untuk dalamnya ya jadi di dalam sini juga ada press rating silakan sampai inti Mas Bro jadi ini fungsinya kemungkinan besar untuk membuka atau mengoptimalkan angin ya kalau panasnya terlalu atau bisa juga nyimpan barang di sini handphone atau apa bisa dan kalau kita lihat di sini ya bertuliskan Jepang Mas Bro bahasa kanji semua orang mudeng kalau bahasa Jowo itu masih bisa ngerti dan memang harus mengerti ya jadi demikian sekilas mengenai jaket HRC ya secara desain dibilang sangat sporty dan IBP yakin kalau sampai memakai ini jaket di jalanan pasti akan mencuri perhatian para bikers karena kualitas daripada finishing kualitas daripada pembuatannya memang di atas rata-rata ya namanya juga impor Mas Bro jika Sampen tertarik dengan jaket ini Sampen bisa langsung datang ke dealer mungkin nggak semua dealer menjual secara pricing juga tidak murah ya ini jaket dijual sekitar 2,8 juta oleh Astra Honda Motor dan untuk positioning jaket memang bisa dikatakan premium ini untuk para big bike yang mereka suka dengan sesuatu hal yang mewah, pride, luxury jaket ini tentu akan menjadi pilihan yang cukup keren jika kita menggunakan ya demikian sedikit review mengenai jaket HRC dari Astra Honda Motor yang dijual oleh Derby Bike siapa tau Sampen tertarik silahkan langsung aja kesana sehingga siapkan uang 2,8 juta dan pastinya di jalanan akan semakin pede terima kasih sudah menonton salam jos gados maturnuhun selamat menikmati selamat menikmati